Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tentang tutorial singkat dan cepat Cara mengisi laporan SPT pajak tahunan pribadi Lewat e-filling tahun 2023 Untuk ASN, PNS atau P3K Silahkan nanti Bapak Ibu aksis alamat pajaknya HTTPS digponline.pajak.go.id Ada pun bahan yang disiapkan Untuk pengisian SPT tahunan ini Antara lain Yang pertama, bukti SPT tahunan 2023 Dari gaji yang diberikan oleh bendahara Atau pengelola gaji Dan instansi atau lembaga Untuk unit tempat kita bekerja Yang kedua, perhitungan harta kekayaan Dan utang jika ada Sampai akhir tahun 2023 Langsung saja Bapak Ibu Coba kita pengaktifkan ke aplikasinya Kalimat digponline.pajak.go.id Silahkan nanti login Dengan menggunakan NEK atau nomor NVV Beserta kata sandi yang sudah ada Dan juga masukkan kodi keamanan di sampingnya ini Setelah itu tinggal klik login Jika Bapak Ibu Berhasil login ke dalam sistem aplikasinya Alangkah baiknya Pertama kali kita men-check Bagian menu pengopil terlebih dahulu Pastikan dalam menu pengopil ini Nomor NIC Nomor induk Kependudukan Bapak Ibu Sudah terpalidasi Atau statusnya sudah palit Sekali lagi kami ulangi Silahkan nanti di-check Klik di bagian pengopil Apakah NIC-nya sudah palit Di sini Bapak Ibu Tidak kami contohkan Masalah bagian pengopil Kami langsung ke bagian menu pelaporan Klik menu lapor Kita menggunakan pelaporan dengan e-filling Kita klik e-filling Jika Bapak Ibu Tahun-tahun sebelumnya Sudah pernah mengisi Membuat laporan HPT tahunan ini Maka akan muncul history-nya di sini Untuk membuat tambang kam laporan baru Tinggal klik buat HPT Kita diminta mengisi Atau menjawab pertanyaan Apakah Anda menjalankan usaha Atau pekerjaan bebas Jawabannya tinggal iya atau tidak Pilih saja Apakah Anda seorang suami atau istri Yang menjalankan kewajiban Perkembangan terpisah Untuk pertanyaan nomor 3 ini Apakah penghasilan beruntung yang ada Pengoleh selama 1 tahun Kurang dari 60 juta rupiah Ini akan menjadi dasar Mengisi Apakah kita nanti mengisi Laporan HPT tahunan Menggunakan 1770SS Atau 1770S Jika penghasilan Bapak Ibu Kurang dari 60 juta rupiah Maka akan mengisi 1770SS Jika penghasilan Bapak Ibu Lebih dari 60 juta rupiah Maka akan mengisi 1770S Untuk penghasilan Yang lebih dari 60 juta rupiah Sudah ada video kami Pada tahun sebelumnya Silahkan dilihat Bapak Ibu Caranya sama Di sini kami Contohkan yang Kurang dari 60 juta rupiah Jika Bapak Ibu Kurang Tinggal klik Iya Kurang dari 60 juta rupiah Kita akan mengisi HPT 1770SS Tinggal kita klik Langkah pertama Kita mengisi Tahun pajak terlebih dahulu Pilih tahunnya Tahun pelaporan 2023 SPT nya otomatis Normal Untuk pertama kali Jika sudah pernah Ada perbaikan Atau koreksi Maka akan berubah Nanti menjadi Pembatulan Untuk pertama kali Statusnya normal Bapak Ibu Tinggal klik selanjutnya Di sini Bapak Ibu Kita diminta Mengisi Kolom pajak penghasilan Sebagai dasar Untuk isian ini Bapak Ibu Tentunya Yang kami sampaikan Di awal tadi Kita harus punya Terlebih dahulu Lampingan SPT tahunan Dari Bendahara Atau pengolah gaji Di tempat Unit kita Bekerja Jika Bapak Ibu Belum punya Silahkan Nanti diminta Kepada Bendahara Atau pengolah Gajinya Kita lanjut Bapak Ibu Seperti ini Bentuk SPT Tahunannya Kita kembali Ke layar Aplikasi Untuk melihat Isian yang diminta Tadi A1 Penghasilan Bengtuh Dalam negeri Kita cari Kolomnya Di bagian Penghasilan Bengtuh Lihat Bapak Ibu Di sini Bagian Jumlah ini Inilah Penghasilan Bengtuhnya Dalam satu tahun Bapak Ibu Kita Copy Pasti Karena ini Bentuknya PDI Bisa dikupas Copy Pasti Kita salin langsung Ke bagian Kolom Yang sesuai Tadi Penghasilan Bengtuh Otomatis Bapak Ibu Setelah kita isi Kolom pertama Ini A1 Yang lainnya Akan Tengisi Sendiri Kita lanjut Bapak Ibu Ke kolom Kedua Pengurangan Kita cik Apakah ada Pengurangan Ke bawah Bapak Ibu Lihat Di nomor 13 ini Ada jumlah Pengurangan Kita Kopikan Nilainya Di sampingnya Ini Kita masukkan Ke kolom Pengurangan Oke Kita lanjut Lagi Bapak Ibu Ke penghasilan Tidak Kena pajak Di sini Kita memilih Sesuai Dengan data Yang ada Pada Lampingan XPT Tahunan Kita Tadi Kita cik Di sini Datanya Statusnya Tidak Kawin Tanggungannya Juga Tidak Ada Artinya 0 Tanggungan Kita sesuaikan Pilihannya Tidak Kawin Tidak Ada Tanggungan Tika 0 Cik Cik Bapak Ibu Ke bagian Nomor 7 Ini Pastikan Statusnya Nihil Jika Tidak Nihil Bapak Ibu Berarti Ada Kesalahan Dalam Isian Nilainya Di bagian Di sini Atau Dalam Memilih PTKP Yang Ini Jika Sudah Nihil Seperti Ini Artinya Benar Pengisian Kita Kita Lanjutkan Bapak Ibu Klik Berikutnya Untuk Kolombi Ini Penghasilan Yang Dikenakan PPH Pina Jika Tidak Ada Tidak Perlu Diisi Dikosongkan Saja Kita Lanjut Ke Berikutnya Ke Bagian Datang Harta Dan Kewajipan Silahkan Diisi Berapa Hartanya Yang Dimiliki Pada Akhir Tahun Pajak Dan Juga Berapa Kewajipannya Atau Utangnya Jika Ada Pada Akhir Tahun Pajak Setelah Itu Bapak Ibu Tinggal Klik Berikutnya Langkah Terakhir Bapak Ibu Kita Mengisi Pernyataan Silahkan Dibaca Pernyataannya Dikas 7 Tinggal Klik 7 Kita Klik Selanjutnya Lagi Disini Kita Akan Mengambil Kudi Perifikasi Caranya Tinggal Klik Di Silahkan Nanti Dipilih Mau Dikirim Lewat E-mail Atau SMS Dengan Catatan E-mail Atau Nomor HP-nya Aktif Bisa Menerima Pesan Masuk Dari DGP Online Ini Sekali Lagi Kami Ulangi Dengan Catatan Pastikan E-mail Dan Nomor HP-nya Aktif Bisa Menerima Pesan Masuk Dari DGP Online Ini Disini Kami Contohkan Kami Memilih Lewat E-mail Saja Dipilih Kita Klik Oke Bapak Ibu Klik Iya Silahkan Nanti Login Ke E-mail Di Sini Bapak Ibu Kami Menggunakan E-mail Sedang Hana Tanpa Password Jobmail Untuk E-mail Ini Bapak Ibu Jika Digunakan Untuk Perbankan Disangankan Jangan Menggunakan E-mail Ini Karena E-mail Tanpa Password E-mail Sementara Saja Bapak Ibu Tinggal Masukkan Di Sini Jika Bapak Ibu Menggunakan Gmail Buka Seperti Biasa Bapak Ibu Gmail Dicari Di Pesan Masuk Nanti Apakah Ada Kotak Masuk Atau Pesan Dari IP Link Seperti Ini Hingga Dibuka Bapak Ibu Pesan Masuk Yang Masuk KML Kita Buka Jika Statusnya Disini Ada Saya Bukan Tengah Bot Tinggal Klik Tengah Dari Dari Saya Bukan Tengah Bot Tinggal Dipilih Bapak Ibu Sesuai Gambar Diminta Jembat Jembatan Jembatan Pilihkan Jembatan Bapak Ibu Klik Yang Ada Gambar Jembatannya Setelah Itu Tinggal Klik Perifikasi Sudah Muncul Bapak Ibu Kode Perifikasinya Tinggal Kita Kopikan Saja Bapak Ibu Ke Sistem Aplikasi Tadi Kita Buka Lagi Masukkan Kode Perifikasi Disini Ingat Yang Dimasukkan Bapak Ibu Kode Perifikasinya Langkah Terakhir Bapak Ibu Tinggal Diklik Kirim Silahkan Nanti Respon Tapet Big Layanan Puas Atau Tidak Puas Dipilih Saja Bapak Ibu Kita Pilih Puas Otomatis Akan Masuk Kedalam History Disini Bapak Ibu Silahkan Nanti Dicik Bukti Laporan Hasil Elektronik Bapak Ibu Bisa Dicik Di bagian Aksi Disini Lihat BP Atau Dicik Di pesan Masuk ML Kita Tadi Kami Contohkan Lewat Sini Saja Mencik Lihat Bukti Pengiriman Elektronik Inilah Bapak Ibu Buktinya Status SPT Nihil Untuk Laporan Tahun 2023 Oke Ini saja Upah Ibu Yang kami Sampaikan Pada Sempatan Singkat Dan Cepat Kali Ini Maaf Jika Dalam Penyampaian Kami Ada Yang Kurang Jelas Atau Yang Salah Akhirnya Kami Sudah Dengan Nabi Taufik Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Sampai Taufik 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 Terima kasih.